Jajaran Polsek Tanggul Polres Jember Jawa Timur akhirnya berhasil menangkap dua tahanan yang kabur. Terakhir ialah Samsul, satu dari dua tahanan Polsek Tanggul yang kabur itu berhasil ditangkap. Sebelumnya, tahanan kabur bernama David telah lebih dulu menyerahkan diri. Aparat kepolisian menangkap Samsul ketika tersangka kasus pencurian smartphone ini berada di alun-alun Kecamatan Tanggul pada malam tahun baru 2023. Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo mengungkapkan, setelah kabur sejak tanggal 27 Desember 2022 kemarin, akhirnya tahanan tersebut bisa ditangkap. Menurutnya, pihak keluarga tahanan tersebut memang sudah pasrah kepada aparat penegak hukum terkait penangkapan tersangka ini. Kalau sebelumnya, kata Heri, tahanan kabur bernama David telah menyerahkan diri ke aparat kepolisian, setelah berkoordinasi dengan keluarganya. Heri menjelaskan, rencana kabur dari sel tahanan tersebut memang diinisiasi oleh Samsul, yang kemudian tersangka ini mengajak David untuk memanfaatkan kelingahan penjagaan. Setelah berhasil menjebol pelafon, kedua tersangka tersebut merusak atap yang terbuat dari seng di Mapolsek Tanggul. Oleh karena itu, Heri mengimbau kepada seluruh tahanan untuk tidak kabur dari tahanan. Disarankan, tahanan harus mengikuti standar operasional prosedur, atau SOP, proses hukum yang ada. Sekadar informasi, Samsul dan David kabur dari tahanan Mapolsek Tanggul Jember, pada Selasa, 27 Desember 2022, pukul 14 waktu setempat. Bahkan sempat menyapa warga saat mereka melarikan diri. Pada hari Sabtu, sekitar jam 19.30 ya, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh personel saat restrim, beserta poset tanggul, kita berhasil mengamankan satu orang tahanan yang kabur dari poset tanggul atas nama Saudara Samsul. Yang bersangkutan pada saat diamankan sedang berada di sebuah bengkel di wilayah Tanggul. Memang dari hasil himboan yang ditaralkan kepada pihak keluarga, kemarin dari pihak keluarga yang Samsul menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk bisa menangkap yang bersangkutan, karena memang mereka tidak dihukumi oleh Saudara Samsul. Jadi tidak langsung kembali ke rumah. Sedangkan untuk Saudara David, sebelumnya sudah kita berikan himboan dan ternyata dari pihak keluarga kemudian mengkomunikasikan dengan Saudara David dan Saudara David mau serta bersedia untuk menyerahkan diri dan rasa diserahkan ke poset tanggul. Motivasi untuk mengeluarkan keluar dari tahanan atau kurungan apa sebenarnya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!